Intro Halo, mendengar Apa? Bunyi ayam Suara ayam di malam hari Kokokan ayam Mintalah doa kepada Allah Tapi kalau dengar teriakan keledai Di malam hari Mintalah perlindungan dari Allah Karena kalau ayam Di malam hari Dia berkokok Itu tandanya ayam melihat malaikat Ayam melihat malaikat Keledai Di malam hari dia Banyak suara Berarti dia nyingat setan Itu tanda dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Jadi ayam ini Banyak kelebihan ayam Bahkan pernah kita bahas Sama Abu yang dibekal dulu Sampai 40 kelebihan Untuk ayam Salah satunya Ayam bisa mengetahui Waktu malam dan siang Perpindahan waktu dia tahu Jadi ayam itu bisa tahu Pas baik Sekarang ini Sekarang ini siang pendek Maghrib cepat Tahu dia Sobul Sekarang sobul cepat Lebih cepat lagi sekarang Dia tahu Waktunya Settingannya itu Dari mana Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Pas lagi musim panas Pas lagi musim dingin Kalau di Indonesia Tidak perlu terasa Kalau di sana Terasa sunyan Musim dingin Cepat siang Itu ayam tahu Dan itu semua Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Al-Qadri Hussein Dan ulama Syafi'iyah Mengatakan Beliau mengatakan Boleh kita mengandalkan Ayam Suara Kokokan ayam Yang mujarab sudah Untuk masuknya Waktu sholat Jadi misalnya Kita punya ayam Udah kita pastikan Ayam ini Tiap masuk Waktu sholat subuh Dia pasti berkokok Suatu hari Lampu mati Jam mati Anggap berkat Tanda untuk masuk Waktu sholat subuh Kecuali kokokan ayam Bisa Dijadikan tanda Seperti jam Dari kata ulama Syafi'iyah Dalam hadis lain Nabi Muhammad mengatakan Kata Nabi Jangan kalian caci ayam Karena ayam itu Mengajak kita Untuk sholat Ayam itu Mengajak kita Untuk sholat Jadi dipuji Sama Nabi Bahkan beliau Punya ayam Termasuk binatang Yang dipelihara Oleh Nabi Muhammad S.A.W Ayam Tapi ayam ini Punya adab Ayamnya muadab Ayamnya punya Adab Kata Siti Aisyah Ayam Kalau ada Nabi di rumah Diam Kata Siti Aisyah Itu ada ikatan Dengan Nabi Muhammad S.A.W Kalau day S.A.W Padol S.A.W S.A.W